Assalamualaikum Wr Wb Perkenalkan nama saya Wahyudi Indra Pratama Rasal dari kelas C sore Masa Inggris Disini saya akan Menjelaskan yang pertama adalah Pengertian guru dari Makul profesi Kependidikan Baik Yang pertama adalah Pengertian guru Guru adalah salah satu Sebutan bagi jabatan Atau Posisi dan profesi Bagi seorang yang mengabdikan dirinya Dalam bidang pendidikan Melalui edukasi Secara terolah Dan formal Secara sistematis Guru juga Merupakan Sebuah profesi yang didukung Penuh oleh instansi pemerintah Dikarenakan Guru adalah salah satu Profesi yang Apa ya Salah satu profesi yang Bersifat Mengajari orang-orang yang Terutama pada Anak Anak yang ada Di negara kita Dalam undang-undang Nomor Dan mengevaluasi Dan mengevaluasi Peserta didik Pada jalur pendidikan Formal Pada jenjang pendidikan dasar Dan pendidikan menengah Artinya Guru adalah Seseorang yang harus menjadi Panutan Anak didiknya Dikarenakan Apa yang guru lakukan Saat seperti di sekolah Pasti juga akan ditirukan oleh Salah satu siswanya Ketika guru itu melakukan hal-hal yang baik Pasti juga Para siswanya akan melakukan hal-hal yang baik juga Dan juga menurut para ahli Menurut Maka Giansar M Pada tahun 1996 Menjelaskan bahwa Profesi guru Adalah orang yang memiliki Latar belakang pendidikan Keguruan Memadai Undan keahlian guru Dalam melaksanakan tugas-tugas Pendidikan Diperoleh Setelah menembuk pendidikan Keguruan tertentu Jadi Disini Apa ya Guru itu merupakan adalah Salah satu profesi yang sangat penting Bagi negara Dikarenakan Tidak semua orang mempunyai Ahli Di bidang Mengajari orang lain Dan juga Nasanius Ye 1998 Mengatakan profesi guru Yaitu Kemampuan Yang tidak Dimiliki oleh warga masyarakat Pada umumnya Yang tidak pernah mengikuti Pendidikan Keguruan Berdasarkan beberapa pendapat Di atas Maka Dapat disimpulkan bahwa Profesi guru adalah Jabatan Fungsional Yang memiliki tugas Pokok Dan proses Pembelajaran Urayan tugas Pokok Tersebut Mencakup Keseluruhan Unsur Proses pendidikan Pesta didik Lanjut Gagasan pendidikan Profesi guru Semula dimaksud Sebagai langkah Strategis Untuk Mengatasi Problema Mutu Keguruan Kita Dikarenakan Perbaikan itu Tidak akan terjadi Dengan Menaikan Remunerasi Rasa Remunerasi Saja Oleh sebab itu Pendidikan diperlukan Sebagai upaya Mengubah Motivasi Dan Kinerja Secara Rencana Terarah Dan Berkesinambungan Oke Dan juga Kode etik Profesi Kuruan Guru Berbakti Membimbing Pesta didik Yang pertama Guru Berbakti Membimbing Pesta didik Untuk Membentuk Manusia Indonesia Seutuhnya Berjiwa Pancasila Guru Memiliki Yang kedua Guru Memiliki Dan melaksanakan Kejujuran Profesional Yang ketiga Guru Berusaha Memperoleh Informasi Tentang Pesta didik Sebagai bahan Melakukan Bimbingan Dan pembinaan Yang keempat Guru Menciptakan Suasana Sekolah Sebaik-baiknya Yang Menunjang Berhasilnya Proses Belajar Proses Belajar Mengajar Baik Kita lanjut Guru Memelihara Hubungan Baik Dengan orang tua Murid Dan masyarakat Sekitarnya Untuk Membina Peran Serta Dan tanggung jawab Bersama Terhadap Pendidikan Dan juga Guru Secara Pribadi Dan secara Bersama-sama Mengembangkan Dan meningkatkan Mutu Dan Martabat Profesinya Dan juga Guru Memelihara Hubungan Profesi Semangat Keluargaan Dan Kesetiakawanan Nasional Guru Secara Bersama-sama Memelihara Dan Meningkatkan Mutu Organisasi PGRI Sebagai sarana Perjuangan Pengabdian Dan juga Disini Guru Melaksanakan Kebijakan Pemerintah Dalam Bidang Pendidikan Pembangunan Dan Pendidikan Lanjut Fungsi Fungsi Kode Etik Profesi Adalah Memberikan Pedoman Bagi Setiap Anggota Tentang Prinsip Profesionalis Yang Digariskan Sebagai Sarana Kontrol Sosial Bagi Masyarakat Atas Profesi Yang Bersangkutan Mencegah Campur Pihak Di Luar Organisasi Menyember Pihak Organisasi Lain Tujuan Pengembangan Profesi Keguruan Tujuan Pengembangan Profesi Guru Adalah Untuk Meningkatkan Mutu Guru Agar Lebih Profesional Dalam Perksanan Tugas Bidang Pengembangan Profesi Melikuti Melakukan Kegiatan Karya Tulis Atau Karya Ilmiah Di Bidang Pendidikan Dan Membuat Alat Pelajaran Atau Alat Raga Atau Alat Pimbingan Menemukan Teknologi Tepat Digunakan Bidang Pendidikan Dan Juga Mengikuti Kegiatan Kurikulum Baik Kita Akan Melanjutkan Yaitu Kompetisi Pribadi Kompetisi Profesi Keguruan Yang pertama Kompetisi Pedagogik Kompetisi Pedagogik Yaitu Kemampuan Yang harus Dimiliki Guru Berkenan Dengan Karakteristik Siswa Yang dilihat Sebagai Berbagai Aspek Seperti Moral Emosional Dan Intelektual Hal Hal tersebut Berimplikasi Bahwa Seorang guru Harus Mampu Menguasai Teori Belajar Dan Prinsip Belajar Karena Siswa Memiliki Karakter Sifat Dan Interes Yang Berbeda Disini Ada Kemampuan Yang harus Dimiliki Guru Berkenaan Dengan Aspek Aspek Pedagogik Yaitu Penguasaan Terhadap Karakteristik Peserta Didik Dari Aspek Fisik Moral Sosial Kultural Emosional Dan Intelektual Penguasaan Terhadap Teori Belajaran Prinsip Pengajaran Yang Mendidik Dan Juga Mampu Mengembangkan Kurikulum Yang Terkait Dengan Bidang Pengembangan Yang Di Ampu Menyelenggarakan Kegiatan Pengembangan Yang Mendidik Memanfaatkan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Untuk Kependingan Penyelenggaraan Kegiatan Perkembangan Pendidikan Memfasilitasi Pengembangan Potensi Peserta Didik Untuk Meng Mengakutulasikan Sebagai Potensi Yang Dimiliki Berkomunikasi Secara Efektif Empatik Dan Santun Dengan Peserta Didik Melakukan Penilaian Dan Evaluasi Proses Hasil Belajar Manfaat Hasil Penilaian Dan Evaluasi Untuk Pentingan Pembelajaran Dan Juga Melakukan Tindakan Refleksif Untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Dan Lanjut Disini Juga Ada Kompetisi Kepribadian Kompetisi Kepribadian Adalah Kompetisi Yang Kompetisi Yang Berkaitan Dengan Tingkah Laku Pribadi Guru Itu Sendiri Yang Kelak Harus Dimiliki Nilai Nilai Sehingga Terpantul Dan Perilaku Sehari Hari Pribadian Pribadian Adalah Unsur Yang Menentukan Interaksi Guru Dan Siswa Sebagai Keladan Guru Harus Memiliki Kepribadian Yang Dijadikan Dan Idola Dijadikan Profil Dan Idola Seluruh Kehidupan Adalah Figur Yang Paripurna Kompetisi Kepribadian Berperan Menjadikan Guru Sebagai Bimbingan Maksudnya Panutan Contohnya Teladan Bagi Siswa Dengan Kompetisi Kehidupan Yang Dimiliki Oleh Seorang Guru Maka Bukan Guru Saja Sebagai Pendidik Dan Pengajar Tapi Juga Tempat Siswa Masyarakat Bercermin Kompetisi Profesional Kompetisi Guru Adalah Kemampuan Yang Kompetisi Guru Adalah Yang Harus Dimiliki Guru Dalam Perencanaan Dan Perencanaan Proses Pembelajaran Guru Mempunyai Tugas Untuk Mengarahkan Kegiatan Siswa Belajar Siswa Untuk Mencapai Tujuan Pembelajaran Untuk Itu Guru Dituntut Mampu Menyampaikan Bahan Pembelajaran Lanjut Kemampuan Yang Harus Dimiliki Guru Dalam Proses Pembelajaran Yang Diamati Aspek Profesional Adalah Materi Pembelajaran Secara Luas Dan Mendalam Sesuai Standar Isi Program Studi Satuan Pendidikan Mata Pelajaran Isi Program Satuan Pendidikan Pelajaran Yang Diampungnya Kompetensi Sosial Kompetensi Sosial Merupakan Kemampuan Guru Untuk Menyesuaikan Diri Waktu Membawakan Tugasnya Kompetensi Sosial Meliputi Yang pertama Tampil Berkomunikasi Dengan Persetata Didik Dan Orang Tua Persetata Didik Dan Juga Bersikap Simpati Dapat Berkerjasama Dengan Dewan Pendidikan Komite Sekolah Sebagai Pandai Bergaul Dengan Kawan-kawan Sekerja Dan Mitra Pendidikan Memahami Dunia Sekitarnya Sekitarnya Atau Lingkungannya Standar Kompetensi Guru Indikator Yang dapat Dijadikan Ukuran Karakteristik Guru Yang dinilai Kompeten Secara Profesional Yaitu Mampu Mengembangkan Tanggung jawab Yang baik Tanggung jawab Dengan baik Mampu Melaksanakan Peran Dan fungsinya Dengan tepat Mampu Bekerja Dan Untuk Mujudkan Tujuan Pendidikan Di sekolah Mampu Melaksanakan Peran Dan fungsi Dalam Pembelajaran Kelas Disini Dan juga Tanggung jawab Guru Tanggung jawab Guru Dapat Dibagikan Dapat Dijabarkan Menjadi Tiga Yaitu Tanggung jawab Moral Tanggung jawab Bidang pendidikan Di sekolah Tanggung jawab Bidang Masyarakatan Ada Ada Tanggung jawab Dalam Bidang Keilmuan Peran Dan fungsi Guru Yaitu Sebagai Pendidik Dan Pengajar Sebagai Anggota Masyarakat Dan Juga Sebagai Administrator Dan Juga Sebagai Penimpin Dan Juga Sebagai Pengelola Pembelajaran Program Sertifikasi Guru Dalam Jabatannya Dia Diamalkan Kepada Guru Negeri Dan Swasta Program Ini Dapat Diikuti Para Guru Yang Telah Memenuhi Persyaratan Ditentukan Oleh Lembaga Pemerintah Kemudian Mereka Akan Mengikuti Proses Pelaksanaan Sertifikasi Yang Dilaksanakan Oleh Guru Perguruan Tinggi Yang Ditunjukkan Oleh Pemerintah Program Sertifikasi Dapat Diperoleh Menarui Profesi Pendidikan Dan Profesi Terlebih Dahulu Yang Dilanjutkan Dengan Uji Sertifikasi Bila Lulus Dalam Uji Kompetensi Dan Juga Tujuan Sertifikasi Melindungi Profesi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Melindungi Masyarakat Dari Praktik-Praktik Yang Tidak Kompeten Sehingga Merusak Citra Pendidik Dan Tenaga Pendidik Membantu Melindungi Lembaga Menyelenggarakan Pendidikan Dengan Menyediakan Rambu-Rambu Dan Instrument Untuk Melaksanakan Seleksi Terhadap Pelamar Yang Kompeten Membangun Citra Masyarakat Terhadap Profesi Pendidikan Tenaga Pendidik Manfaat Sertifikasi Adalah Pengawasan Mutu Pengawasan Mutu Lembaga Sertifikasi Yang telah Mengindikasikan Menentukan Seperangkat Kompetensi Dan Bersifat Unik Untuk Setiap Jenis Profesi Dapat Mengarahkan Para Praktisi Untuk Mengembangkan Tingkat Kompetensi Secara Berkelanjutan Penjaminan Mutu Adanya Proses Pengembangan Profesionalisme Dan Evakuasi Terhadap Kinerja Praktisi Dan Menimbulkan Presepsi Masyarakat Dan Pemerintah Menjadi Lebih Baik Terhadap Organisi Profesi Beserta Anggotanya Baik Mungkin Itu saja Yang dapat Saya jelaskan Pada Siang Hari ini Dan Bila ada Kata-kata yang salah Saya mohon maaf Kurang lebihnya Saya ucapkan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh